Cacat moral dalam hidupnya Beliau diakui oleh orang-orang yang percaya kepadanya Mumpun orang-orang yang ikat kepadanya Bahwa dunia yang kita terpati ini Tidak pernah melahirkan manusia sehebat itu sebelumnya Dan bahkan bisa dikatakan Dunia yang kita terpati sekarang Tidak mungkin lagi melahirkan manusia sehebat itu Dialah jendulah kita Nabi Muhammad SAW Yang kita peringati maulidnya pada siang hari ini Hadirnya di dunia kenal Allah SWT Ada pertanyaan besar Saya tanya kepada diri saya, ibu-ibu, dan bapak-bapak Kira-kira kalau ada orang-orang yang bertanya Siapakah sebenarnya manusia yang paling bergiasa dalam hidup kita? Ibu-ibu, siapa manusia yang paling bergiasa? Siapa orang yang paling bergiasa dalam hidup kita? Bapak-bapak, siapa orang yang paling bergiasa dalam hidup kita? Apakah bapak-bapak kita, ibu-ibu kita, atau bupati-ibu dan lain-lain? Kalau kita berpikir, tidak ada orang yang paling bergiasa dalam hidup kita? Ibu-ibu, siapa manusia yang paling bergiasa dalam hidup kita? Ibu-ibu, siapa manusia yang paling bergiasa dalam hidup kita? Ibu-ibu dan bapak-bapak yang bergiasa dalam hidup kita? Ibu-ibu, siapa manusia yang paling bergiasa dalam hidup kita? Namun, kalau kita mengadakan peringatan seperti ini Yang kita kenal itu adalah kelahiran dulu Sebagai tanda munculnya yang namanya cahaya agama Yang memancar dari bumi muka, memancar keseluruhan Hentiknya yang dimudahkan oleh Allah SWT Saya akan jelasikan sederhana saja Dan selalu kita masuk ke materi yang sesungguhnya Supaya kita yakin Bahwa kita ini bergiasa bukaan Kepada Rasulullah SWT Mari kita berpikir, ibu-ibu dan bapak-bapak Kita ini mengamalkan agama Karena misalnya sholat Kita sholat ini siapa yang mengajarkan sholat? Dan siapa yang mengajarkan kita sholat? Dan siapa yang memberikan penjelasan kepada kita Bahwa sholat itu adalah amalan yang paling tinggi Sehingga dikatakan dua rakaat sholat itu lebih berharga daripada dunia Yang mengajarkan ini bukan siapa-siapa Karena itu kalau dibicarakan itu sampai berbulu-bulu Bular, bertemu-temu gak akan terhabis Kenapa? Karena ahlamnya Nabi itu, itulah Al-Quran itu sendiri Jadi kalau kita mau tahu ahlamnya Nabi Itu adalah Al-Quran itu sendiri Sebuah saat Hal ini yang mulia Ada orang yang datang Untuk mengetahui bagaimana ahlamnya itu Nabi Maka nanti kan dipertanya Ada lalu ceritanya Yang mengatakan bahwa dia pergi ke ruwaka Ditu di bawah pertanyaan al-ruwaka Bagaimana ahlamnya itu rasul Bagaimana ahlamnya Nabi Muhammad Abu Agar ini orang-orang jaksana Orang pintar-pintar bersair Tetapi ketika diminta Untuk menjelaskan ahlamnya Nabi Dia agak susah merangkai kalimat Menyusun kata Untuk mendamparkan bagaimana ahlamnya manusia Susah sekali Akhirnya dia tahu begini Kupergi ke Ali Ali itu adalah orang yang dari kecil Dia bersama Nabi Pasti dia tahu ahlamnya ini Bagaimana keraturnya Nabi Muhammad 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 Dia pasti tahu Karena dia Semua-sama waktu kecil Kemudian beriman kepada Nabi Dan berdua bersama Nabi Maka ketika ditanya Alipat Eh bagaimana Alipat 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 Dia pinter perang kekeriman Dan menyusun kata-kata Yang masih dalam bahasa Allah Dan ketika dipinta Bagaimana Alipat Alipat Rasulullah Maka juga agak susah Dia menang Kira-kira Akhirnya Dibutuskan Gantung itu Pokanya Aisyah Dari Allah Aisyah ini Hidup bersama Nabi Tidur bersama Nabi Berjumpa bersama Nabi Dan bakal penuh dipahami Semua hadis-hadis Tentang perempuan Tentang bagaimana Ibadah perempuan Itu bisa dikatakan Hampir semua datang Dari Aisyah Dari Allah Jadi semua penjelasan-penjelasan Bagaimana itu Dari darah perempuan Bagaimana darah penyakit Bagaimana itu Bagaimana itu Bagaimana Bagaimana Menurut berkuat Tentang salat Dan lain sebagainya Semuanya Bisa dikatakan Bersubah dari Aisyah Berjumpa bersama Nabi Al-Qur'an 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 Itu sendiri Artinya Kalau Bagaimana Al-Qur'an Dimujudkan dalam Berkuliah nyata Maka ini adalah Kehidupan Nabi Dan di seluruh Kehidupan Nabi Itu Itulah penunjutan Daripada Al-Qur'an Al-Qur'an Itu sendiri Berkali Yang dimendai Sifat yang pertama Nanti di akhir cerah Saya ingin sampaikan Untuk nanti Bahwa Ada dua Hal Kalau itu Kita lakukan Kalau itu Kita Pegang Tuhan Insya Allah Serahat di dunia Dan insya Allah Insya Allah Di akhir Hal ini Al-Qur'an Nabi Terkenal Dengan manusia Yang paling Jumur Pak Nabi Adalah Orang Yang paling Semenjak Belum Kecil Saat Peminggal Dunia Itu Tidak Pernah Keluar Kata Ustaz Yang Kedua Itu Adalah Kata Al-Qur'an Kemenaran Dan Bahkan Sudah Dijari Oleh Allah Tidak Kedua Tidak Berbicara Ibn Al-A'if Kecuali Berdasarkan Allah Yang Datang Kecuali Nah Habis Dijari 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 Dan Dalam Sejarah Terkisih Dijari 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 Tentu namanya keinginan yaitu berdagang atau apakah namanya Khususnya dengan waduhi Mari kita lihat Kalau rapat dan ilmi salju putih ini Saya yakin Berdagang keingin berkah Dan tentunya saya yakin insya Allah berlibat ganda Tapi ini agak berat untuk kita ikuti Mari saya tunjukkan Bahwa ketika narisan Muhammad SAW Itu merendahkan Membawa harta apa namanya barang-barangnya Itu dibawa dari muka hujas Kemudian dibawa ke syirya Ke syam setelahnya Ibu dan bapak bapak Waktu nari sampai di pasar sah Membawa barang-barang itu Ditanya Wahai penjual atau wahai Muhammad Beramanya harganya ini barang Bagaimana jalan-jalan penjawab Pak? Dia tidak mengatakan sekian-sekian Dia hanya kita begini Pak Ini barang Kalau di hujas Itu harganya sekian Tapi dari hujas ke sini Ada Apa nautosnya Sekarang tiba di sini Terserah barang Bukan di berapa Kira-kira ada yang bisa Bukan di sini Artinya beli barang di Jakarta 100 ribu misalnya Kemudian Homposnya kira-kira Taruhlah 200 ribu Waktu aja orang ditanya Berapa harganya ini mana? Dia bilang Ini barang Lodalnya 100 ribu Bisa diberikan di Jakarta Kemudian Ada homposnya Dari Jakarta ke Makassar Terserah Bapak Bukul berapa Terserah Bukul berapa Kira-kira Bapak Bapak Akan kita kerenai seperti ini Bisa diberikan Hadini yang mulia Di sini Rauhnya tanya Penergahan itu Jadi Nabi Menunjukkan kepada kita Bahwa Penergahan yang berkah itu Adalah Penergahan yang ada Unsur kejujuran Yang ada di sini Jadi Nabi Itu ditanya Berapa Saya beri setia Om Bukul beri setia Terserah Bapak Bukul berapa Hadini yang mulia Satu orang di sana Orang terdikir Oh ini barang Dan hijas Kemudian Di antara Di sini Harga mana Yang seperti Di kampung ini Itu adalah Harganya Rp150 Kemudian Yang di kampung ini Ini kan Saya sudah tahu Modalnya Rp100.000 Ongkosnya Rp200.000 Kalau harga mana Di sini Harganya Rp150 Saya tahu apa saja Bagaimana Kalau saya beli Rp130.000 Terserah Bapak Kalau Bapak Mengeri Rp150 Silahkan Ada yang tahu Bapak Kalau saya beli Rp150 Terserah Bapak Yang jelas Modalnya begitu Ini omkosnya setia Terserah Bapak Berapa Hadini yang mulia Ternyata Di sini Gak letak Kenyakuran Kahan itu Karena Ketika orang Makan Saya beli Rp130 Berarti orang itu Ikhlas Memberikan Kita Kehuntungan Rp10.000 Ada yang menawar Rp140 Berarti orang itu Ikhlas Memberikan Kepada kita Kehuntungan Rp20.000 Sehingga inilah Yang menyebabkan Perdagang Rasulullah Rasulullah Dan Nabi Waktu Perdagangkan Parang-parang Adika itu Tidak Nahitung Berapa Untuknya Karena ketika Habis dikatakan Berapa Angganya ini Dia bilang Sekian Ini uang Dikasih Masuk Kayak Perangannya itu Kayak Kantung-kantung Tapi ada Berikannya Kasih Masuk Saya disebut Dan bahkan Diajarkan Dibu-dibu Dibu-dibu Kalau kita Mau kasih Masuk Uang Di dompet Uang Di dompet Tidak Usah Dihitum Bata Saja Kalau Kasih Masuk Katakan Barat Allah Fikansila Atau Yang pede Saja Letakkan Uang Di dompet Katakan Fikansila Tidak Usah Dihitum Berapa Disitu Kemudian Kalau Kekasih Keluar Kuang Dari dompet Katakan Saja Minkansila Maka Uang yang Keluar Masuk Di dompet Kita Itu Adalah Akan Mendapat Dari Kewerka Artinya Kalau Kita Kasih Masuk Dari dompet Kita Katakan Minkansila Maka Ketika Maka Nabi Ketika Minkansila Jadi berikan silah Dan berikan silah Apa yang terjadi Mengundang Allah Bapak Hari ini Yang mulia Begitu tidak terlalu rambut Perdagangan Nabi ini Orang-orang masih Memperdagangkan Yang punya barang Barang Nabi sudah habis Habis Karena begitu tadi Mudahnya setia Ongkuhnya setia Terserah Maka barang yang dilakukan Nabi Itu habis Habis yang mulia Ketika Rasulullah SAW Sampai ke Apa namanya Keluka kembali Ditanya Berapa orang punya yang memat Dia bilang Saya sudah tahu Pokoknya transaksi yang saya lakukan Ada semua di situ Tidak ada kekurangan saya di situ Saya serahkan kepada anda Wajah Hadidah Hadidah yang mulia Apa yang terjadi Itu Hadidah Begitu dia buka Itu muat Hasil perdagangan Yang kira-kira Untungnya hanya sekitar Satu juta Misalnya Ketika dihitung Untungnya sampai Dua juta Tiga juta Dua juta Tiga juta Bagaimana mungkin Ini barang Kalau dijual dengan Harga-harga yang tinggi saja Untungnya Paling setia Tapi ini Mungkin Lipat Bahkan Tiga juta Dari mana datang Yang keberkahan itu Itu dari Kejujuran-kejujuran Koran tadi Yang memberikan kepada kita Ada yang Ikhlas kasih 10 ribu Ada yang Ikhlas kasih 20 ribu Ada yang Ikhlas kasih Berhasil keuntungan Dari sinilah Allah Lipatkan Tentangan Bahkan Allah Katakan Dalam Al-Quran Allah Akan Lipatkan Inilah Yang Disebut dengan Keberkahan Kuncinya Adalah Kegujuran Tapi Ya memang Sekarang ini Agak Susah Baik Coba Lipat Kebasa Baru Ini Kata Dek Baru Padahal Tidak Harip Itu Atau Mungkin Dua Harip Itu Atau Berapa Harip Di mana Bila Sekian Bila Bisa Keren Sedikit Dia bilang Mudah Dapat Tidak Sampai Itu Apa Mudah Sudah Untuk Dua Dilihat Bila Mudah Tidak Sampai Bagaimana Pendagang Berkata Seperti Jadi Saya Sekali Lagi Kalau Ibu Dan Bapak Mau Derenaga Coba 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 Perhatikan Apa Yang Disampaikan Nanti Saya Lari Lari Sini Kita Menyadakan Nah Adik Yang Bila Kalau Bila 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 Tidak Bila Bila Sudah Boleh Bila Tidak itu adalah amanah artinya bertanggung jawab terhadap tugas yang diberikan kepadanya apapun tantangannya Pak satu lagi tugas yang kedua yang ada sama rasu itu adalah amanah ini tugasnya luar biasa ya amanah artinya bertanggung jawab penuh terhadap tugas yang diberikan apapun tantangannya mau susah mau enak yang jelas dia lakukan berdasarkan tugas yang diberikan kepadanya ini dah disebut dengan amanah akhirnya aku bilang tugas yang paling tinggi yang diberikan kepada nabi itu adalah berlaku menyampaikan agama menyebarkan Al-Quran mengajak manusia memiliki taat kepada Allah apapun taruhannya coba lihat dalam sejarah nabi dibilang orang bila berbunyi aja berdakwa tidak karena berdakwa ini mengajak orang kepada Allah mengajak orang mengawalkan agama ini adalah amanah yang diberikan oleh Allah apapun taruhannya nabi tidak mungkin dibilangi orang bila nabi jalan terus dikasih ke orang otak nabi jalan terus bahkan peristiwa taim di peristiwa taim waktu nabi berdakwa ke sana karena sekujur tubuhnya nabi berkumuran dengan darah manu dengan darah bahkan di dunia ada yang jauh adalah satu dalam sumber satu buaya dengan ini apa nabi perlu berdakwa tidak selesai bahkan nabi katakan juga Allah inilah daya upaya saya menyampaikan tiga agama kemudian beginilah balasannya orang-orang yang tak menjawab pada saat nabi meninggalkan naib maka ketika dia sudah merasa aman dari kejaran orang-orang yang melempar orang-orang yang mencacimaki kemudian nabi sehingga istirahat datang mereka menjuri Alayhi Salam dia bilang Muhammad rintihan hatimu didengar oleh Allah dan semua perlakuan daripada orang-orang yang menerintang sudah ditahu oleh Allah sekarang saya diutus oleh Allah untuk menyampaikan kepada mu apa saja yang kemau apa saja yang menghormat kamu hancurkan orang-orang taim ini ada mereka melakukan penjaga kubu maka mereka penjaga kubu tidak begini Muhammad aku disuruh oleh Allah apapun yang kemau saya akan lakukan kalau aku mau Muhammad ini dua kubu ada kubu di serta kanan ada kubu di serta kiri jadi nanti beri dari bapak-bapak kalau pergi ke taim taim itu pusat sekarang ini menjadi pusat penyawang penyawangnya ahli asli sekarang jadi kalau bapak itu ada dua kubu dia bilang kalau aku nandai Muhammad ini dua kubu aku bentukkan dari kiri dari kanan maka semua maka semua perintah yang kemauan apapun yang kemauan ya jangan jangan saya hanya mau kalau memang ini perintah begitu modelnya saya hanya berharap kepada Allah nanti ada cucunya yang akan beriman kepada Allah jangan kuhancurkan maka Nabi berbuka apa doanya nanti Nabi katakan Allahumma ahtin kubu minahum la ya'alimu Ya Allah berikanlah hidayah kepada kubu mereka menyakitiku mereka menyebarkan kubu mereka yang menyebarkan kubu kubu di benda darah itu karena mereka tidak tahu bahwa aku akan merudukan jalan kepada serikanya Allah subhanahu wa ta'ala mereka tidak tahu seandainya mereka tahu ya yang kiri tidak mungkin dia membuat seperti itu bayangkan dalam kondisi sangat luar biasa susahnya bendara sepuluh-puluh menderita luar biasa di bidang orang gila dan lain sebagainya datang tawaran untuk menghancurkan itu orang dan bilang ya saya sendiri kalau memang anak yang tidak beriman saya harapkan suatu saat nanti anak cucunya yang akan beriman kepada Allah dan apa yang terjadi bang dalam sejarah Islam ketika Rasulullah s.a.w. meninggal itu banyak orang yang murtad kembali kepada kafiran menurut cerita sejarah ada 3 daerah yang tidak ada orang yang murtad sama sekali yang pertama murtad yang kedua kemudian yang ketiga tidak ada orang yang murtad ini inilah doanya nabi kalau dia tidak menerima mudah-mudahan anak cucunya akan berikutnya jadi ketika nabi meninggal dunia sehingga daerah ini itu bebas dari orang-orang yang murtad menghadiri yang diperlihatkan Allah itulah sifat yang kedua daripada nabi bertanggung jawab sekali apa yang taruhannya pak dakwah ini kemudian sifat yang ketiga inilah yang disebut dengan sifat wapana nabi itu sangat cerdas kecerdasan nabi ini bisa kita lihat waktu masih kecil itu belum dilatih menjadi nabi itu masyarakat kurais itu terjadi 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 sehingga hadiah itu meninggalkan tempatnya dan ini hadiah dan semua suku-suku menganggap bahwa dia sehingga hampir terjadi dengan pandang akhirnya semua masyarakat kurais sepakat oke kita putuskan siapa orang yang pertama masuk resmi cemara itulah yang akan menjadi hakim yang akan menyelesaikan persyarakat kita serahkan kepadanya apa yang terjadi pak pada hari itu pada sumbuk itu yang pertama masuk ke dalam masjid adalah Rasulullah kemudian setelah itu pemuka dari sini datang eh kami sudah memutuskan bahwa siapapun orang yang pertama masuk masjid maka itulah yang kita minta untuk memutuskan persoalan ini siapa orang siapa suku siapa siapakah yang berhak membelikan ini ada masjid ke tempat ke tempat kemudian nabi kanya apakah masalahnya diterangkan antara sahaja begitu cerdasnya nabi nabi langsung ambil sorban pak dia ambil sorbannya dia apa namanya buka kemudian dari tangannya ya nabi angkat itu hadarat kemudian dia panggil setiap kepala-kepala sungguh setiap kepala sungguh pegang di sini pegang di sini semua kepala sungguh ini angkat itu pinginan sorokannya baru diangkat itu apa namanya kain dikembalikan ke tempatnya semula ketika sampai di tempatnya semula dengan tangan yang mudah rasulullah lampin itu hanya kembalikan ke tempatnya luar biasa cerdasnya rasulullah sungguh tapi namanya demikian rasulullah mengajarkan bahwa kalau kau mau tarik cari orang yang paling cerdas bukan yang paling tipis semuanya bukan yang paling hebat untuk bersair yang dihaparlah dengan agama dan lain sebagainya tidak nabi mengatakan orang yang cerdas kata nabi yang tinggi bukan yang bergelar profesor untuk kata nabi tidak yang orang yang cerdas kata nabi adalah orang yang memanfaatkan hidupnya yang hanya satu kali ini saja untuk membangun akhirat tidak karena kenapa kita ini manusia pak adalah makhluk akhirat bukan makhluk dunia tidak lama kita ini dunia pak paling paling 60-70 tahun dan menang pun 70-70 tahun ini berjumpa tidak begitu karena hari satu hari kemudian sama dengan 1000 tahun berjumpa itu hasilnya 41 tahun berjumpa dengan 100 tahun berjumpa itu hasilnya 41,6 artinya 41 tahun berjumpa 6 bulan itu baru satu jam hari ke dunia jadi kalau kita hidup di dunia sekitar 60-70 tahun itu 1 jam setengah atau 2 jam itulah waktu kita hidup di dunia itu apa artinya 2 jam dibanding dengan korsi yang tidak terbatas berjumpa mengatakan Allah saya ingatkan kembali mengatakan orang yang cerdas adalah orang yang membangun akhiratnya menundukkan hawa langsungnya kemudian dia bersungguh-sungguh untuk akhir inilah orang yang cerdas dia tidak mengatakan hidupnya karena dia tidak berarti bahwa dia akan dikembali kepada Allah seorang Allah saya ingatkan ibu-ibu supaya mulai dipahami kira-kira kalau ada orang yang pergi ke Jakarta kemudian di Jakarta jadi banyak gajinya ini orang pintar bahwa saya ini sebenarnya bergeri orang Jakarta saya ingat orang makasih saya hanya bergeri di Jakarta tidak lama setelah itu saya kembali dengan apa yang dia lakukan pak waktu di Jakarta itu setiap bulan dia tidak habiskan gajinya pak bahkan lebih banyak yang dikirim ke orang tuanya dibagi dengan yang dimanfaatkan di Jakarta dan dia bilang lu wahai bapakku wahai kuku ini uang saya akan hidup setiap bulan kalau sudah cukup tolong berikan tanah kalau sudah cukup berikan saya rumah kalau sudah cukup berikan saya sawah kalau sudah cukup berikan saya anak-anak-anak itu punya cerita setiap bulan dia kirim ini pun hasilannya yang lebih banyak tukang pemanamannya dibanding dengan amin dibanding dengan berikan akhirnya berkumpul tahun 4 menjelang waktu bersyukur rumahnya sudah ada talannya sudah ada turunnya sudah ada fasilitasi sudah luar biasa menjelang dia bersyukur kira-kira enak perasaannya pasti enak perasaan dia kembali rumah sudah ada tubuh sudah ada sawah sudah ada maka orang yang seperti inilah yang akan kembali dengan perasaan yang luar biasa dan orang yang tanya ke Jakarta kemudian dia tidak mempersiapkan bahwa dia akan kembali semua penghasilan yang dihabiskan di Jakarta begitu dia menersiuk susah itu semua kembali ke rumah lama tidak tidak mudah sudah habis inilah yang orang yang hidupnya di dunia ini mempersiapkan untuk aman-aman akhiratnya ketika dia menjelang meninggal dunia maka terbayang sakat bersedia pahalannya ini salat untuk yang pahalannya semua sudah terlihat kepada Allah dan orang ini akan tersebut tersebut menghadapi sebarang dunia itu yang disebut dengan orang yang cernas jadi orang yang cernas itu memanfaatkan kehidupan akhirat untuk mencapai kehidupan dunia untuk mencapai kehidupan akhirat yang luar biasa tapi orang yang itu adalah menghabiskan waktu dari dunia dan lupa untuk membangun akhirat kemudian sifat yang terakhir yang menunggu dari tabib itu adalah tabib menyampaikan menyampaikan ini agama apa adanya dan kalau untuk dia salah maka dia menyampaikan juga apa yang salah terakhir adanya yang boleh sebenarnya kalau kita ini mungkin sudah sepenuhnya itu ayat karena pernah sebuah saat Nabi duduk-duduk sama-sahabat ada penuka-muka penuka beris datang menatang kepada Nabi Nabi berkira dengan jangan dengan menghasilkan sesuatu maka Nabi adanya dengan luar biasa pada saat pada saat yang bersamaan ada orang bukan datang dan orang ini mau sekali masuk iska tapi Nabi tidak terlalu perlakuan Nabi kepada pejabat ini dan demikian hebat kemudian tidak memperhatikan orang kita itu ditegur maka turunlah itu ayat seandainya kita kita sembunyikan ini ayat ini kenapa karena ini merupakan tegurah bagi kita ini bentuk bahwa kita ini salah tapi Nabi karena ada sifat menyebabkan apa yang datang dari Allah itu pasti disampaikan inilah ibu-ibu dan bapak bapak miliklah empat sifat ini yang pertama kenyurangan yang kedua adalah amanah yang ketiga adalah cerdas untuk mengeluarkan akhirat dan yang ketiga sampaikan apa tidak ada dari ayat ini maka kehidupan ini yang yang saya tutup yang ada 2 modal kalau selamat di dunia dan selamat di Afri karena dalam agama kita ada dua ada perintah ada perintah yang paling tinggi nilainya adalah salat Dan banyak hadis yang mendukung Bahwa kalau saat ini dikerjakan Surga Jawa Nabi Dan bahkan ada hadis 6 Yang mengatakan Ada hadis kursi Jadi saya sudah pernah sampaikan Bahwa hadis kursi itu Dibawa sedikit dari Al-Quran Jadi Al-Quran Hadis kursi Kemudian hadis 6 Al-Quran itu Maksudnya dari Allah Lapaskan berdua dari Allah Kita akan berikan di sini Tapi kalau hadis kursi Maksudnya dari Allah Nanti Nabi yang lapaskan Jadi Allah memberikan ilham kepada Nabi Nabi yang berbahasakan Ini adalah hadis kursi Kalau hadis kursi Maksudnya dari Nabi Lapaskan berdua dari Nabi Dalam hadis ini Hadis kursi ini Allah subhanahu wa ta'ala Menjelaskan Jadi kalau Hanya anakku yang mahasiswa Kalau kita buka Kitab hadis Ada mengatakan Kalau Allah ta'ala Itu berarti transkursi Dan Nabi katakan Dalam hadis kursi ini Siapa orang Yang menjaga swanat Yang wajib-wajib saja Saya tekan kan Kalau ini Sudah mengapa Dengarkan Siapa orang Siapa orang Yang menjaga swanat Yang wajib-wajib saja Kemudian dilakukan Di awal waktu Apa kata Allah Aku akan memasukkannya Ke dalam surga Dengan jaminan itu Bayangkan Maka Allah Aku akan memasukkannya Ke dalam surga Dengan jaminan Sebenarnya Ibu dan Bapak-bapak Solat wajib Itu hanya yang Lima ini saja Pak Lohor Empat Raka Asal Empat Raka Magrib Tiga Bisa Empat Semua Inilah Solat yang wajib Semua Solat yang lain Itu semua Ibu Ada Alhamdulillah Aku katakan Ada dua Yang wajib Solat Tiga Waktu Dan Solat Jum'at Solat Jum'at Itu Sebenarnya Ada berganti Solat Asal Jadi Perhatikan Pak Ini yang wajib Solat Tiga Waktu Yang wajib Yang wajib Yang Empat Raka Empat Empat Raka Tiga Empat Tua Itu yang wajib Yang Kamiah Senat Yang Jawabah Dia Sunat Yang Duhah Sunat Yang Tahajut Sunat Awami Sunat Isra Sunat Bismihara Semuanya Sunat Kalau Tidak Melakukan Itu Terserah Tapi Jangan Tinggal Ke Yang Wajib Memparah Ma'at Pak Lokor Berapa Laman Hendak Parah Paling 5 Menit Tapi Perseratannya Perlu Ingat Laksanakan Solat Yang Wajib Ini Di Awal Waktu Itu Penyelangannya Habis Laksanakan Ini Solat Di Awal Waktu Jadi Masuk Waktu Orang Sudah Asan Ibu Ibu Tinggalkan Pekerjaan Laksan Laksan Solat Solat Tidak 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 Tinggalkan Yang Namanya Wajib Di Awal Waktu Bagi laki-laki Kerjakan di awal waktu Tapi ada persalatan yang lain Harus dilakukan dengan berjamah Jadi ibu-ibu Cukup di awal waktu Laksanakan sholat ibu masing-masing Kalau ada perempuan lain Sholat berjamah dengan perempuan lain Dan tidak ada contoh pada di nabi Bahwa kita ada istri kita Selalu berjamah di rumah Tidak ada contohnya dari nabi Laki-laki harus salat berjamah di masjid Di awal waktu Dan nabi katakan Siapa yang menjaga Semangat semangat ini Dilakukan yang wajib-wajib saja Kemudian dilakukan di awal waktu Allah SWT Aku akan memasukkannya ke dalam disurga Dengan jaminan Dan nabi katakan Siapa yang tidak menjaga Semangat semangat ini Tidak ada jaminan Dari akh ibu ini Dari akh ibu ini Terserah aku Aku ampuni Semua saya Aku bahakan masalah Terserah saya Tetapi bagi orang yang menjaga sonatnya di awal waktu Nabi saya katakan Allah SWT Aku jamin surga Apa musahnya Pak Ibu yang bagi Lima menit selesai Pak Raka Bahkan ada orang yang tidak usah Bagaimana ini orang sesibu sekali Sebenarnya tidak Tidak ada yang kesibukan Anda harus nyamuk Bahwa sonat Kuah Raka itu Lebih baik daripada dunia Keadaan Dan dunia Dibagi dengan sonat Kuah Raka Dan nabi kita Tidak ada yang berdiri kita Waktu dipanggil bersolat semuanya Solat menjamaah itu Paling semuanya selesai Lima kali solat menjamaah Lima menit Ternal satu jam Allah kasih kita waktu Dibagi umur 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 Kalau bapak yang menyatama could you Kunci yang pertama Harus dipanggil Perihara solat Kerjakan wala pandemic Bagi umur Lelaki Dibagi Man Sola Lillahi Apa Hayni ati Yudrik Tabbir Siapa orang yang bersalah empat puluh hari Empat puluh hari kita bersalah Beri jaman akutin Kalau ini kita bisa melakukan Empat puluh hari kita meminta Mengenai-ngatakan ada dua keuntungan Ada dua keuntungan Yang pertama bebas dari anak demaka Dan yang gambar bebas dari sifatnya Saya inginkan ibu-ibu dan ibu-apak-apak Tidak usah diraku pak Semua orang yang ada di masjid Pada hari ini saya yakin Ini semua penduduk surga sebuah hari Bersama-bersama lagi Ibu dan ibu-apak Saya inginkan Kenalah nis Siapa orang yang sudah mengucapkan syahadat Asyadu Allah ilaha illallah Wa ala muhammad wab as-olam Ihlas semata-matakan Allah Di dalam sana ada Orang itu insya Allah Akan berada di dalam surga Yang kita khawatirkan Cuma satu Apa yang Tuhan Yang akan kita mampir di neraka Itu dari Mas Ale Mas Usor Yang kita takut juga Jangan sampai terangsi di neraka Terangsi di neraka Pak Nabi bilang orang yang terangsi di neraka Akan kita neraka Dalam 20 tahun Kali lagi Pak Dalam 20 tahun Dan Nabi sudah bilang Siksaan yang paling kecil Memakai sepatu dari besi Sampai di Ota Bagaimana kalau yang berat-berat Makanya yang kita ingin lah Jangan sampai terangsi di neraka Makanya Allah katakan dalam laluan apa Ku Angkusa Wa ahli itu neraka Jaga dirimu Jaga suaminu Jaga istrimu Jaga anakmu Dan yang di neraka Karena surga itu Yang kita Usahakan sekarang Jangan mampir di neraka Itu saja yang kita usahakan Ah Baga doa Tolong ikuti yang lupa-lupa Jangan sampai di ba-doain Setiap berdoa Setiap berdoa Baga doa ini Setiap berdoa Baga doa ini Yang saya yakin Sudah akan sebut Jadi kita berdoa ini Berdoa ini Berdoa ini Dunia Ya Allah ingat kebaikan dunia Kebaikan akhir Selamatkan kami dari neraka Jadi yang kita di luar sana Bagaimana selamat dari neraka Dan lagi-lagi Nabi tentukan Orang yang memasuk surga Dengan mudah Itu mudah Salat berikan maaf Empat puluh hari Kalau bimak mengatakan Allah Akbar Kita bergerak sedang memandangkan Allah Akbar Empat puluh hari tidak masuk Dua ratus malat pak Dua ratus malat kita tidak masuk Nabi sudah jamin Orang itu tidak mungkin masuk ke dalam neraka Empat puluh hari pak Tapi persoalannya Kalau sudah 39 hari Ada dari saat yang bopat Harus dimulai lagi dari Allah Kita menanggih Susahnya itu Saya ingin menyampaikan Kadang-kadang orang-orang memang susah Saya bilang begini pak Kalau memang bapak tidak berusaha Untuk salat empat puluh hari Tidak bersungguh-sungguh Untuk salat empat puluh hari Tidak bersungguh-sungguh Kalau bapak tidak bersahakan itu Berarti memang kita rela Untuk masuk ke dalam neraka dulu Tidak bersungguh-sungguh Tidak bersungguh Tidak bersungguh Tidak bersungguh Tidak bersungguh Tidak bersungguh Tolong cari rumah tangga Perhatikan baik-baik Kalau bapaknya salat Anaknya salat Ibunya salat Semua orang salat Emang itu Tidak bersungguh Tidak bersungguh Selalu diwati-wati oleh nabi Oleh karena itu Saya persatukan Kunci untuk menggabung Kebahagiaan pertama Laksanakan salat Di awal waktu Kebahagiaan akan nyaman Yang kedua Larangan Itu tadi Saya sudah jelaskan di awal Bahwa kalau kita ini Mau enak menghadapi hidup Jangan sampai kita berbohong Dalam hidup Karena yang paling mudah Dilakukan orang Dampak larangan Allah Yang paling mudah Bukan mencuri Bukan mencuri Mencuri itu susah Bukan apa namanya Mencuri Mencuri itu susah Bukan minum hamar Yang mudah dilakukan Orang itu adalah Bermuda Gampang sekali Bahwa di firman Busta Tampak disatari Orang itu Bermuda Dan karena terbiasa Tidak dianggap Dan fokin dosa Padahal Busta ini Adalah Sungguh rumah Bermuda Cuma satu kali Pak kita boleh mencuri Pasti boleh mencuri Setelah seterusnya itu Lalu saya kasih contoh Saya tanya Maha siswa saya Nah kenapa Lama saya Sudah melihat mari Saya Pak Bumulik 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 Alhamdulillah 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh